Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan kami di List VK Channel Setelah bantuan PKH juga BPNP cair ke KKS penerima bantuan masuk lagi bantuan dengan saldo 600 ribu rupiah Apakah betul ini BLTL Nino yang sudah dijanjikan dari awal tahun 2024 Teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham Sebelum kita jabarkan lebih lanjut bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa untuk di subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan seputar informasi BAMSOS dari pemerintah program Kartu Prakerja serta informasi penting lainnya Nah teman-teman yang menerima bantuan PKH juga BPNT pada saat ini tentu masih berlangsung proses pencairan PKH BPNT alokasi September-Oktober 2024 melalui KKS baik BNI, BRI, Mandiri ataupun BSI Nah namun pencairan masih belum merata ya karena memang proses pencairannya bertahap Untuk teman-teman ataupun Bapak Ibu yang masih belum mendapatkan pencairan bantuan PKH BPNT tetap bersabar karena memang harus menunggu giliran untuk dicairkan dan bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang sudah mendapatkan bantuan PKH BPNT pada September-Oktober tentu segera ambil bantuannya dan memanfaatkan sebaik mungkin dan diharapkan tentu bantuan tersebut memang digunakan untuk memenuhan kebutuhan sehari-hari karena memang tujuan dari bantuan PKH BPNT ini adalah untuk meringankan beban keluarga miskin sehingga tentu dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari Nah selain bantuan PKH BPNT yang masuk ke KKS Merah Putih ternyata pemerintah juga menciarkan bantuan tambahan senilai Rp600.000 Bantuan sosial ini atau bantuan sosial mitigasi resiko pangan yakni bantuan yang disalurkan oleh pemerintah guna untuk mengurangi dampak ketidakstabilan pangan bagi masyarakat Dan bantuan ini ada dua jenis berupa uang dan juga beras 10 kg Dan saat ini pihak PT POS Indonesia sedang menyalurkan bantuan mitigasi resiko pangan berupa beras 10 kg untuk ke lokasi bulan Oktober 2024 Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan untuk proses pengambilan beras 10 kg silahkan langsung datang ke POS jangan lupa bawa KTP dan KK Nah jadi teman-teman pada saat ini pemerintah tidak hanya menciarkan bantuan PKH BPNT saja ya tetapi juga bantuan tambahan lainnya Bahkan hari ini teman-teman mulai ramai para penerima bantuan sosial memposting stroke pencarian bantuan sosial bahkan ada juga yang mendapatkan bantuan secara double Nah semoga bantuan yang disiapkan oleh pemerintah ini memberi manfaat bagi teman-teman tentunya dan itu dia terkait tentang update dan informasi bantuan sosial pada hari ini Jangan lupa untuk di-like videonya komen tentu dengan komentar yang positif dan share juga ke seluruh media sosial yang dimiliki Saya Toto Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!